Intro Jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah kita diminta untuk menentukan hubungan derajat ionisasi atau alfa pada asam lemah dan basa lemah yang mana telah ditunjukkan pada soal tersebut Jadi sebelumnya saya jelaskan terkait definisi atau pengertian dari derajat ionisasi Derajat ionisasi diartikan sebagai perbandingan antara jumlah molzat yang terionisasi dengan jumlah mol mula-mula Derajat ionisasi itu dilambangkan dengan alfa Dengan demikian, derajat ionisasi itu dapat dihitung menggunakan rumus alfa sama dengan molzat terionisasi dibagi molzat mula-mula Yang mana ketika alfa sama dengan 1, maka zat tersebut akan mengalami ionisasi sempurna Biasanya nilai ini berlaku pada asam kuat dan basa kuat yang memiliki elektrolit kuat Sedangkan ketika suatu zat atau senyawa mengalami ionisasi sebagian Maka nilai alfanya adalah alfa lebih dari 0 dan kurang dari 1 Dimana nilai ini berlaku untuk elektrolit lemah, yakni asam lemah dan basa lemah Nah, terakhir ketika suatu zat itu tidak mengalami ionisasi sama sekali Maka alfa sama dengan 0 Nilai ini berlaku untuk senyawa non-elektrolit Nah, sehingga salah satu contoh perhitungan untuk derajat ionisasi adalah pada asam lemah dan basa lemah Nah, derajat ionisasi pada asam lemah adalah pada asam lemah itu kan hanya mengalami ionisasi sebagian Atau dapat dikatakan bahwa hanya sebagian ion H positif saja yang terbentuk Yang mana rumus untuk menentukan derajat ionisasi asam lemah Yakni, alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi dari HA Nah, Ka itu adalah tetapan ionisasi dari asam Nah, kemudian kalau derajat ionisasi pada basa, sama Yang mana pada basa lemah itu juga mengalami ionisasi sebagian Atau dapat dikatakan bahwa hanya sebagian ion OH min saja yang terbentuk Rumus untuk menentukan derajat ionisasi pada asam lemah adalah Alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi dari BOH Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa Hubungan derajat ionisasi pada asam lemah dan basa lemah adalah Pada asam lemah, alfa dapat dihitung dengan menggunakan rumus Alfa sama dengan molzat ionisasi dibagi dengan molzat mula-mula Di mana bisa juga menggunakan rumus alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi HA Nah, sedangkan untuk basa lemah Alfa bisa dihitung dengan menggunakan rumus Molzat ionisasi dibagi dengan molzat mula-mula Atau bisa juga menggunakan rumus alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi dari BOH Terima kasih telah menonton!